PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 karena masyarakat bisa menentukan mana yang terbaik untuk usaha jadi tim dari HIPOS bersama-sama dengan ISS menurvei potensi itu menanyakan selama ini air ini dipakai untuk apa saja terus yang kedua untuk lahan yang ada dipertanggungi sekarang apakah bisa dikerjakan sampai selesai yang 5 hektare itu memang target kami kami kerjakan memang secara ISS kami ambisi supaya lahan itu bisa semua dikerjakan supaya penghasilan petani makin lebih cepat meningkat tapi kelihatannya mereka jalan pelan-pelan jadi sebagai pengembangan masyarakat partisipatif kami tidak bisa menyulap keadaan karena harus bangun dulu sumber daya manusianya beri kesadaran dulu berikan keterampilan dulu berubah mereka punya sikap dulu kalau sudah berubah mereka punya sikap seperti apa yang ibu dengar kemarin yang tadinya mungkin mereka merasa malu kerja tanah kerja tanah sekarang mereka sudah mau yang lalu kami sudah coba membuat satu planning tanaman apa yang paling banyak membutuhkan air tanaman apa yang tidak terlalu banyak membutuhkan air tanaman apa yang sedikit sekali membutuhkan air itu kami akan atur jadi yang tidak terlalu banyak membutuhkan air kami tempatkan yang jauh dari slokan jadi sudah mulai ditatang begitu kalau secara teknis di sumber air di di Petonggoy itu tidak ada masalah sampai dengan hari ini tidak ada masalah jadi mudah-mudahan sampai ke depan juga tidak ada masalah terima kasih telah menonton